Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan PSIS Semarang 3-1 Persiraja Banda Aceh Dilansir dari lapangbola.com, official match statistic BRI Liga 1 Indonesia PSIS Semarang menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas Sedangkan Persiraja menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas Kita lihat pergerakan pada grafis selanjutnya Ketika PSIS melakukan serangan, Persiraja merubah pola mereka menjadi pola 4-4-2 Sedangkan untuk PSIS, peran penting bakalan dijalani oleh Zorilla ataupun Pinky Masamba Di samping itu, Arhan dan Fredian teman-teman bakalan sering melakukan overlap Menjaga sisi lebar lapangan dari PSIS Semarang Sedangkan Septian ataupun Rian, winger kiri ataupun kanan PSIS Semarang Lebih bermain di area half space Tujuannya apa? Baik itu kiri ataupun kanan PSIS Semarang Diupayakan untuk kelebihan pemain Sehingga pemain-pemain Persiraja bakalan kerepotan Nah disini, Andra bakal memberikan umpan tersebut kepada Arhan Yang menjaga sisi lebar lapangan Nah disini Arhan yang menguasai bola berhasil ditutup oleh pemain-pemain Persiraja Kemudian Arhan mengembalikan bola tersebut ke posisi Jorilla teman-teman Yang sangat penting pada pertandingan kali ini Untuk mendistribusikan bola ke kiri ataupun ke kanan Disini 1-2 sentuhan switch lagi dilakukan oleh pemain Semarang ke kanan Dua lawan satu lagi Nah disini build up yang dilakukan oleh pemain PSIS Persiraja menggunakan pola 4-4-2 Alvendra menguasai bola bakal memberikan umpan tersebut ke Arhan Peran penting pada sejati yang dimiliki oleh Jonathan Jorilla Ataupun Frankie Masamba yang tugas dia untuk meng-cover area yang ditinggalkan oleh Fredian yang overlap Ataupun Arhan yang overlap Nah disini Andra memberikan umpan ke Arhan Diupayakan untuk dua lawan satu Kita saksikan Alvi Andra ke Arhan Ya berhasil ditutup dikembalikan ke belakang Disini switch dilakukan oleh pemain-pemain PSIS Semarang Switch dilakukan untuk membongkar struktur Agar pemain-pemain defense persiraja Dari struktur organisasinya tidak optimal lagi Nah Jorilla bakal melakukan switch ke area kanan Kembali teman-teman saksikan Diharapkan selalu menang jumlah pemain-pemain PSIS Baik itu saib kiri ataupun saib kanan Dualan satu Fredian Rian menghadapi Subhan teman-teman Disini kita saksikan Jorilla ke area kanan Peran penting dimiliki oleh Jorilla ataupun Frankie langsung cross Nah disini kembali Jorilla teman-teman Yang mendistribusikan bola Disini pemain dari PSIS Semarang Membentuk Sigi Tiga Diamond permainan pergerakan Yang sangat rapi Disini Jorilla bakalan memberikan umpan tersebut Kepada posisi Prata Marahan Alom melakukan pergerakan tanpa bola Teman-teman saksikan di area sayap Kembali disini pemain-pemain dari PSIS Unggul jumlah pemain Menghadapi satu pemain persiraja Rivaldi Kembali crossing dilakukan oleh pemain-pemain PSIS Intinya sudah dapat ya Pemain-pemain PSIS mencoba Melakukan serangan Baik itu dari sayap kiri ataupun sayap kanan Dengan melebihi jumlah pemain mereka Sembari memanfaatkan bola-bola crossing Sedangkan pemain-pemain dari persiraja Dari struktur rapat padu padatnya Sudah tidak ideal untuk membendung Semarang Kita saksikan crossing Tapi gagal Berhasil diamankan kuba Kembali disini pemain-pemain PSIS Melakukan serangan teman-teman Disini Fredian bakal memberikan umpan tersebut Ke area Rian Kemudian Alom bakalan melakukan pergerakan Untuk mengekspos area yang ditinggalkan oleh Subhan Yang tertarik ke posisi Rian teman-teman Permainan segitiga dilakukan oleh pemain-pemain PSIS Yang sangat rapi Kita saksikan Fredian ke Rian Rian berhasil mentarik posisi dari Subhan Sehingga posisi yang ditinggalkan oleh Subhan Berhasil diekspos oleh Alom Nah disini teman-teman Fredian bakal terlebih dahulu memberikan umpan ke Harinur Kemudian Harinur kembalikan posisi tersebut ke Alom Permainan segitiga diamond Yang sangat rapi Fredian ke Harinur Harinur ke Alom Dan crossing lagi Create terjadi yang dilakukan oleh PSIS Dan kembali teman-teman Pranky Masamba dan Jonathan Jorila Menjadi motor serangan bagi pemain PSIS Teman-teman saksikan Arhan ataupun Fredian bakal melakukan overlap Menjaga sisi lebar lapangan dari pemain-pemain PSIS Merang Sedangkan SDM ataupun Rian teman-teman Bakal bermain di sisi Harpspace Nah disini Enrique dan Vanzam Markovic Sudah memahami bahwa pemain-pemain seperti Pranky Jorila ini bakalan menjadi sosok penting Makanya mereka ganggu Di samping itu pemain-pemain Persiraja Sudah memahami Kalau PSIS mencoba memanfaatkan sisi sayap kiri kembali Dengan Pranky memberikan Andra Oleh karena itu Devri Rizky langsung Man-oriented press Ke posisi Arhan dari Valdi SDM Sehingga PSIS kesulitan Pranky ke Andra Andra kesulitan Kembalikan kepada Jonathan Jorila teman-teman Sedangkan di area kiri Arhan ataupun SDM Sudah berhasil ditutup pergerakannya oleh pemain-pemain Persiraja Secara perlahan-lahan Persiraja mampu membaca Jonathan Jorila kembalikan ke belakang Dan ini merupakan top 5 passing PSIS menghadapi Persiraja Teman-teman saksikan tidak ada satu pun pemain Persiraja Yang masuk ke top 5 Passing sukses di pertandingan kali ini Jorila sebagai motor serangan Dan Pinky Masamba masuk di top 5 teman-teman Dengan passing sukses 63 kali untuk Jorila Pinky Masamba 39 kali Arhan nomor 2 3 Predian Dan terakhir Wahyu Sangat jelas bahwa PSIS Semarang Mencoba melakukan serangan dari bola pendek Bermula dari belakang Tengah hingga ke depan Rapi hingga sistematis sekali Kemudian PSIS sudah belajar Karena mereka kalah beberapa kali Untuk dari sisi duel udara Teman-teman saksikan data ini Dilansir dari lapangbola.com PSIS melakukan duel udara 6 kali Tetapi hanya 1 berhasil Sedangkan Persiraja kuat duel udara 6 kali percobaan mereka lakukan 5 berhasil Oleh karena itu Coach Imran merubah pola Dengan memanfaatkan kecepatan Yang dimiliki oleh pemain-pemain PSIS Kita lihat di lapangan Nah disini Pemain PSIS melakukan serangan 4-4-2 tetap digunakan oleh Persiraja Banda Aceh Wahyu ke Pranky Masamba Yang bakalan meng-cover Ketika posisi Predian melakukan overlap Kemudian disamping itu Alom bakalan melakukan pergerakan Untuk ke dalam Kita saksikan Wahyu ke Pranky Masamba Kemudian Pranky Masamba Langsung melakukan umpan Ke belakang garis pertahanan Dari Persiraja Banda Aceh Dengan memanfaatkan kecepatan Dari Rian yang bermain di halfspace Sedangkan sekali lagi Yang menjaga sisi lebar lapangan Yaitu Predian ataupun Arhan SDM ataupun Rian lebih condong Bermain di sisi halfspace Tujuannya jelas Untuk overload jumlah pemain menang PSIS di area sayap Kita saksikan Pranky memberikan umpan ke Rian Tetapi tidak optimal Ya tapi sudah jelas Memanfaatkan kecepatan Nah disini Dari counter yang dilakukan oleh pemain PSIS Karena gagal serangan Persiraja Dari Predian memberikan umpan yang sangat baik Ke belakang garis pertahanan Dari Persiraja Banda Aceh Poinnya sudah jelas Bukan lagi memanfaatkan bola atas Tetapi memanfaatkan kecepatan 4-4-2 dari Persiraja Banda Aceh Dari struktur sudah tidak optimal Teman-teman saksikan 4 di belakang oke Tetapi Gelandang Dari struktur rapat padu padat Sudah tidak ideal Timbul space di area tersebut Nah disini Predian bakal memberikan umpan tersebut ke Harinur Kemudian Robi terpancing Untuk menutup pergerakan dari Fandi Eko teman-teman Kemudian Subhan juga Menutup pergerakan dari Rian Kecepatan berhasil diekspos oleh pemain-pemain dari PSIS Kita saksikan Predian ke Harinur Ya Penalti Pelanggaran dilakukan oleh Kuba Dan Jonathan Jorila Mencetak gol Kemudian Persiraja melakukan serangan Gagal berhasil diputus oleh pemain-pemain PSIS Bola tersebut berada di kaki SDM 4-4-2 tetap digunakan oleh Persiraja Banda Aceh Tetapi jarak antara lini belakang dan lini tengah Disitu dimainkan oleh pemain-pemain PSIS Dengan permainan segitiga Disini SDM dengan kekuatan holding the ballnya Mampu menjaga bola tersebut Sehingga bola tersebut berhasil ke kaki pemain PSIS lainnya SDM membawa bola Kemudian memberikan bola kepada Pandi Eko Otomo Dengan permainan segitiga Pandi Komar Hari berhasil Mengacaukan organisasi pertahanan dari Persiraja Banda Aceh Teman-teman saksikan sangat baik sekali Mulai dari passing, pergerakan, dan penempatan posisi SDM ke Pandi Pandi melakukan pergerakan Kemudian langsung memberikan umpan tersebut ke Komar Rudin Yang mampu memanfaatkan ruang dari pemain Persiraja Banda Aceh Yang dimana 4 defense di belakang mereka dari sisi struktur sudah tidak optimal Disamping itu apresiat untuk Harinur Kembali penempatan posisi dalam mencari ruangnya Sangat luar biasa Pandi ke posisi Komar Komar langsung memberikan umpan ke Harinur Permainan Diamond Segitiga teman-teman Yang terus dilakukan oleh Kuts Imran Sejak awal pertandingan Disini Silva dan Rivaldi tertarik ke Komar Robi juga tidak mampu menjangkau Harinur Dan Komar Harinur gol Dan ini merupakan gol ketiga dari PSY Semarang Fior kesalahan dari Kuba Yang tidak mampu mengontrol bola Karena passing yang dilakukan oleh pemain Persiraja terlalu kuat Sedangkan Persiraja mencetak gol dari bola-bola udara Yang memang sejak awal pertandingan sudah sangat jelas Mereka sering memberikan umpan kepada Enrique melalui bola-bola direct Dan disini Rivaldi memberikan umpan ke Enrique Wahyu yang menjaga Enrique tidak mampu menghentikan pergerakan Enrique Kita saksikan Ini kekuatan dari Enrique dan Gol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton